Jangan heran, yang dulu angkuh dan sombong Kami tidak perlu para umat Islam Kami tidak perlu orang Islam Hari ini mau tak mau, malu tak malu Nampak-nampaknya ada keberpihakan kepada Islam Sekarang kita itu bukan memilih pemimpin agama loh Kalau mau memilih pemimpin agama Itu mau silakan itu Namanya yang dari Kiai, Bukakara, Sesepuk, segala macam Itu ada, itu sudah urusannya Itu NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya Yang kita perlukan hari ini adalah Ialah pemimpin pemerintahan Sekarang Islam ditakuti, Islam disegani Malu, malu tak malu Nampak-nampaknya ada keberpihakan kepada Islam Kenapa? Karena suara umat Islam signifikan Betul? Abdul Somad tak pernah sebut nama Abdul Somad tak pernah sebut partai Abdul Somad tak pernah sebut nomor Abdul Somad tak pernah sebut apapun ormas Tapi banyak orang yang tersinggung mendengar ceramah Abdul Somad Makanya Abdul Somad diusir Tak boleh masuk Kenapa? Karena akan meluluh lantakan suara politisi-politisi Waspadalah Kalian melarang Abdul Somad tak boleh masuk Tak apa-apa Orangnya tak masuk Tak apa-apa Tapi videonya like and share Kalian larang saya masuk Tak apa-apa Kalian larang berceramah Tak apa-apa Kalian larang orang mendengar ceramah Jangan dengarkan ceramah Abdul Somad Ustaz Radikal Ustaz Anti-MKRI Tak apa-apa Yang penting kamera masih menyala Saya lihat saat ceramah tak ada orang Saya berdua aja sama kamera Assalamualaikum Waktu acara bulan Ramadan kemarin Saya berdua aja sama kamera Ya maaf sekali Di Masjid Anwar Banyak orang yang lari-lari itu menengok Ya gila Ya maaf tak ada Dia semuanya tadi sendiri Ya maaf tak ada orang yang lakukan Allah subhanahu wa ta'ala Wadhan ahsan kuulah Mimman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya